Selamat berjumpa kembali di Karik sekalian, di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai ilmu alamiah dasar dan lingkungan. Khusus pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tema sebelumnya, yaitu mengenai sumber daya alam dan lingkungan. Terkait sumber daya alam dan lingkungan, akan ada beberapa poin penting yang akan disampaikan, yaitu yang pertama masalah kependudukan dan lingkungan hidup, dan yang kedua prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita lihat poin yang pertama mengenai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama masalah akibat angka kelahiran. Jika fertilitas semakin meningkat, maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik, misalnya fasilitas kesehatan. Selain itu, pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat akibat bagi suatu negara berkembang, dan itu akan menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin bertambah angka harapan itu berarti perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penampungan dan pengiliran gizi yang memadai bagi anak belita. Sebaliknya, apabila tingkat kematian itu tinggi, itu akan berdampak terhadap reputasi Indonesia di mata dunia. Yang kedua, masalah akibat angka kematian. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab tingginya masalah akibat angka kematian ini. Banyak menimbulkan yang pertama itu faktor kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, sehingga memicu terjadinya kriminalitas atau misalnya pembunuhan. Yang kedua, faktor kesehatan. Itu masih buruknya sarana dan prasarana kesehatan, dan juga lingkungan yang kotor sehingga menyebabkan sumber penyakit dan kematian. Dan yang ketiga, pergalan bebas menyebabkan muncul yang berbagai penyakit yang menyebabkan kematian seperti HIV-AIDS dan aborsi. Lalu yang berikut ada masalah jumlah penduduk. Masalah yang timbul akibat jumlah penduduk adalah aspek ekonomi dan penggunaan kebutuhan hidup, keluarga, karena banyaknya beban tanggungan sehingga sulit untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah masalah mobilitas penduduk. Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan. Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan, namun tidak menikmati pembangunan, mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Orang-orang muda zaman sekarang, generasi muda masa kemudian tidak ada yang mau menjadi petani atau peternak di kampung-kampung. Semua pengen berpindah ke kota untuk menikmati segala macam fasilitas yang ada di kota. Lalu yang berikut ada masalah kepadatan penduduk. Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, yang selanjutnya mengakibatkan keinginan pindah semakin tinggi. Yang berikutnya ada masalah tingkat pendidikan. Keadaan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang tingkat pendidikannya relatif rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Demikian juga dengan tingkat pendidikan penduduk di Indonesia. Rendahnya tingkat penduduk di Indonesia, tingkat pendidikan di Indonesia itu disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah itu rendah. Besarnya anak usia sekolah yang tidak seimbang dengan penyediaan serana pendidikan dan pendapatan perkapitab penduduk di Indonesia itu juga rendah. Dan yang terakhir, masalah kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara umumnya dilihat dari besar-kecilnya angka kematian. Karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan karena kurangnya serana dan pelayanan kesehatan, kurangnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi yang rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat. Kita lihat poin yang kedua, yaitu masalah lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pelangsungan hidup seganap makhluk hidup di bumi. Masalah-masalah lingkungan hidup itu antara lain yang dapat saya sebutkan di sini adalah masalah perubahan iklim. Perubahan iklim di dunia tetap menjadi penyebab perhatian utama. Hal ini telah mendatangkan malapetaka pada beberapa ekosistem di seluruh dunia. Perubahan iklim telah memberikan dampak kekeringan di beberapa daerah. Efeknya tidak hanya mematikan bagi manusia, tetapi juga untuk spesies lain yang menyengu planet bumi ini. Yang kedua, masalah pengolahan limbah. Terkait erat dengan populasi yang tumbuh pesat di seluruh dunia dan tingkat konsumsi, limbah menjadi isu utama di seluruh dunia. Masalahnya berakar dalam gaya hidup kita sendiri, yang bergerak cepat dan tidak berperasaan dalam pemikiran dan tindakan. Solusi perbaikan cepat di lokasi pembuangan dan darulang tidak cukup untuk memerangi hal ini. Bahkan, tempat pembuangan akhir atau TPA, terutama di seluruh dunia, menyebabkan tingkat kesehatan yang parah dan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut. Yang berikut adalah masalah keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan. Keanekaragaman hayati berarti berbagai kehidupan yang ada di setiap daerah tertentu. Dengan pertumbuhan populasi dan permintaan untuk kebutuhan dasar, keanekaragaman hayati terancam di banyak daerah di seluruh dunia. Permintaan yang tinggi untuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal telah menyebabkan perluasan lahan dan kibatnya lahan akan menjadi semakin sempurna. Yang berikut adalah masalah lingkungan akibat ulahan manusia. Itu antara lain penebangan hutan secara liar. Penggundulan hutan. Lalu ada pembunuhan liar. Lalu ada pembuangan sampah di sembarang tempat. Ada bangunan liar di daerah aliran sungai. Itu semua juga nanti akan menyebabkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Misalnya perburuan liar akan menyebabkan kelangkaan hewan. Akan menyebabkan punahnya hewan. Pembunuhan sampah di sembarang tempat menyebabkan banjir. Lalu bangunan liar di daerah aliran sungai itu akan menjadi bencana kalau musim hujan terjadi banjir bisa jadi. Bangunan-bangunan itu akan disapu bersih oleh arus. Sungai atau arus air yang meluatkan. Itu akan memungkinkan terjadinya korban jiwa. Lalu kita lihat ada solusi masalah kependudukan terhadap lingkungan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan itu masalah kependudukan terhadap lingkungan yaitu yang pertama memberdayakan sistem KB atau keluarga berencana. Tujuan KB ini adalah untuk mengatasi jumlah penduduk dan pertumbuhannya yang meledak. KB itu biasanya dikenal dengan slogan dua anak cukup. Maksudnya adalah supaya dengan adanya dua orang anak, tangguhnya orang tua itu tidak menjadi begitu berat. Karena semakin banyak anak itu berat. Tanggung jawab dan membantu hidup, membiayakan itu semakin membengkak. Jika orang tua mampu, itu tidak masalah. Tapi kalau orang tua yang kemudiannya pas-pasan, bahkan ekonominya rendah, itu akan menjadi masalah untuk kemudian hari. Baik itu anaknya kurang lisi, anaknya kurang sehat, anaknya kurang pendidikan. Dan ini menjadi masalah untuk anak di kemudian hari. Yang kedua, pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit umum, serta pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk miskin. Ini dilakukan untuk mengatasi tingkat kesehatan yang rendah. Sekarang banyak orang yang sudah menggunakan program KIS, Kartu Indonesia atau BPJS Kesehatan. Sistemnya adalah setiap bulan mengamsur ketika sakit, kita menggunakan kartu fisik untuk berobat di mana-mana saja. Lalu ada program transmigrasi dan pembangunan yang lebih intensif di kawasan Indonesia Timur untuk mengatasi persebaran dan kepadatan penduduk. Ini salah satu cara pemerintah untuk mengakali ledakan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia Barat, di Jawa Barat, di Jakarta, Sumatera. Itu dikirim ke bagian wilayah Timur Indonesia supaya, yang masih jarang penduduknya, supaya tidak terjadi penumpukan manusia di tempat yang satu-satu-satu, tapi menjadi penyebaran yang merata di seluruh Indonesia, baik Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Lalu berikut ada, mendaruh ulang produk-produk yang sudah tidak terpakai, baik organik maupun non-organik, untuk meminimalkan limbah yang terbuang di lingkungan. Kita lihat poin B mengenai prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita lihat yang pertama, prinsip pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup, secara teoritis idealistis, adalah sebuah prinsip yang menghendaki upaya-upaya konkret di lapangan untuk mewujudkan eksistensi pelestarian fungsi lingkungan hidup secara terus-menerus dari ancaman pencemaran atau kerusakan, dari ancaman pencemaran atau kerusakan akibat kelelahian dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Idealisme yang melanda si prinsip ini pada intinya adalah proses atau cara yang tepat untuk melakukan beragam upaya untuk mempertahankan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sekarang kita lihat yang kedua mengenai usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengingat pentingnya sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi manusia saat ini, maupun bagi generasi-generasi yang akan datang, itu perlu diupayakan untuk menestarikan, supaya sumber daya alam saat ini masih tetap dapat dihikmati oleh generasi yang akan datang. Beberapa hal yang akan dilakukan berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, mencegah ladang berpindah. Kenapa? Biasanya para petani tradisional, mereka membakar hutan untuk membuat tempat untuk bersocok tanam. Itu biasanya hutan dibakar, kenapa dibakar? Supaya cepat lahannya terbuka, lalu kemudian digundur, dibersihkan dari rumput tanaman liar, kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan besar, padi, jago, dan biar untuk kebutuhan panan. Itu menyebabkan pengundulan hutan atau pengundulan bukit. Itu akan menjadi masalah berpotensi terjadinya tangan longsor. Lalu yang kedua, ada mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penebangan hutan. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga, baik pemerintah maupun swasta, para pemerhatian lingkungan hidup. Lalu ada, biasanya kalau terjadi kebakaran itu ada usaha untuk mencegah kebakaran hutan. Kenapa ini mencegah? Karena biasanya kebakaran hutan akan menghancurkan banyak hutan, dan juga flora dan fauna yang ada di dalam. Revisasi atau penghijauan kembali. Tujuannya apa? Supaya lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang benuk itu ditungguh kembali, ditutupi dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, supaya bisa menciptakan kembali ekosistem kehidupan baru di dalam hutan. Lalu ada reservasi. Reservasi itu yaitu membiarkan hutan tetap alami, yang arti yang melindungi flora dan fauna di habitatnya atau di situ, dengan menjadikannya sebagai cagar alam atau suaka marga sakwa. Lalu ada preservasi. Reservasi itu pemeliharaan hutan lindung, hutan kota, dan hutan produksi untuk kesejahteraan manusia. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beranaknya pula. Bentuk atau cara pelasterannya yaitu seperti cagar alam, cagar hidayah, cagar biosfer, suaka alam, suaka marga sakwa, dan taman nasional. Cagar alam. Cagar alam itu adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Di dalam cagar alam tersebut, tidak dibolehkan adanya eksploitasi atau mengambil atau memanfaatkan alam, tumbuhan, hewan, dan kekayaan lainnya. Itu tidak boleh dilarang. Alam dalam kawasan tersebut dibiarkan apa adanya, tumbuh secara alamnya. Kawasan cagar alam di Indonesia itu cagar alam Teluk, Baron, Gunung Kidul. Luasnya sekitar 2 hektare. Ada cagar alam Pulau Bokor di Jakarta Utara. Itu kurang lebih 18 sekitar hari. Yang berikut ada cagar budaya. Cagar budaya memiliki pengertian yang sama dengan cagar alam. Hanya saja yang dilindungi itu bukan suatu daerah, melainkan suatu hasil budaya manusia. Seperti Candi dan daerah sekitarnya. Daerah Condek di Ibu Kota Jakarta. Itu juga merupakan cagar budaya. Itu perkampungan masyarakat Betawi asli yang sebagian besar sudah tergusur ke luar Jakarta oleh berasnya pembangunan dan arus penduduk pendatang. Di Bali, cagar budaya dikenakan oleh pemerintah untuk murang besakih. Kita lihat juga ada cagar biosfer. Cagar biosfer adalah dapat melikuti suatu daerah yang telah dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pengukiman. Cagar biosfer ini sulit untuk dipertahankan karena masyarakat yang ada di dalamnya cenderung berubah dan berkembang pada kehidupan yang modern. Untuk wilayah Bali, cagar biosfer ditetapkan untuk wilayah pertanian dengan sistem subaknya. Sebagai contoh, Cibodas di Jawa Barat. Dan juga ada Komodo di NTV. Yang berikutnya ada suaka alam. Suaka alam yaitu suatu kawasan memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu suatu kawasannya memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh, suaka marga satwa komodo di Pulau Komodo di Flores NTT. Dan juga pemilih haraan lembu putih yang dikeramatkan di Taro, di Dianyang. Dan yang terakhir ada Taman Nasional. Taman Nasional yaitu suatu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional mempunyai tujuan utama untuk pemanfaatan di bidang penyediaan tempat wisata alam. Contohnya, Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saru, di kawasan Sulawesi Selatan. Rekarik sekalian sekian saja pertemuan kita untuk membahas atau mendeskripsikan atau menerasikan subjudul sumber daya alam dan hukumat. Kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Sekian dan terima kasih.